Halo semuanya, selamat datang kembali kembali di YouTube channel My name is Kevin Zeddy pada YouTube channel Ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini Welcome back again untuk quick update Bitcoin Tapi this time gak cuma quick update, kita bakal bahas untuk weeklynya Karena ada major update yang mau saya sharingkan sama teman-teman Well, sebenernya gak major update sih Lebih ke arah planning saya untuk melakukan DCA Jadi terakhir kita udah sempat upload video study time Well, ini not really study time karena cuma ngebahas tentang DCA Dan juga pandangan saya terhadap DCA Serta bagaimana saya memanfaatkan investasi atau metode investasi Menggunakan dollar cost averaging Dan balik lagi teman-teman, sedikit reminder Di video tersebut saya lebih ke arah personal sharing lah ya Lebih ke arah buat saya pribadi seperti apa nyamannya Jadi please jangan dijadikan sebagai acuan utama Karena bukan berarti saya punya yang paling benar Atau cara saya melakukan analisis adalah yang paling benar Dan sama halnya di video ini juga So it's not a financial advice Dan please teman-teman keep doing your own research Before you start to make any investment decision Nah, yang saat ini teman-teman saya pengen update kan Itu saya pengen sharing sedikit ya Saya pribadi ada rencana untuk menambahkan alokasi 15% dari portfolio saya di bitcoin Untuk melakukan DCA Dalam artian Saya memang sudah persiapkan ya total portfolio yang rencananya mau saya investkan melalui bitcoin Untuk menghadapi situasi yang bisa dibilang mungkin mendekati resesi ekonomi Dan itu sudah saya bahas beberapa kali pada fundamental fundamental update yang lalu So make sure kalian sempatkan lah untuk mampir ya Terkait dengan pembahasan fundamental update atau recession ekonomi Ini yang menurut saya juga paling penting Karena dari sini kita bisa tahu kira-kira seperti apalah situasi kita Atau situasi ekonomi yang saat ini kita sedang hadapi bersama teman-teman Dan sekiranya akan seperti apa itu juga penting Nah, sekarang kita bakal masuk ke technical analysis untuk weekly dulu dari bitcoin Karena ini memang weekly update ya Yang menarik menurut saya adalah Kita sudah discuss soal hal ini Dimana terbentuk semacam falling wedge pattern Dan pada time frame weekly sendiri kita mendapati konfirmasi ada rejection In the same level dengan support-support level bitcoin sebelumnya Bukan berarti market bitcoin atau harga bitcoin itu benar-benar siap rally untuk rebound lagi signifikan Akan tetapi bagi saya ini adalah pertimbangan yang menurut saya cukup baik dan positif Menilai dari panjangnya buntut yang terjadi ini berarti mengindikasikan Dan somehow seller start to melemah lah ya To weakening and ada possibility kita bisa melihat bitcoin mencoba untuk maintain di atas level 30.000 dollar Well at least untuk closing time frame weekly Kalau daily kita sudah sempat di bawah 30.000 Tapi sementara untuk weekly kita so far so good Masih berusaha maintain di atas level 30.000 Dan dengan alasan inilah saya memutuskan untuk kembali melakukan dollar cost averaging pada harga kisaran range ini Ya sebenarnya sih belum tahu juga ya Karena masih ada 2 jam 37 menit lagi menjelang closing daily dan juga weekly Dan sebetulnya sih konfirmasi saya ada pada time frame dailynya Jadi tergantung nanti closing candle-nya dimana Kalau bisa di atas 30.000 saya rasa ini so far sudah cukup oke Minimal bisa menjadi pertimbangan kita untuk melakukan dollar cost averaging Dengan sedikit asumsi market bitcoin atau market price bitcoin bisa bertahan di range ini Alright Balik lagi Nonton financial advice Teman-teman silahkan tentukan trading plan masing-masing Dan juga atur money managementnya sebaik mungkin Before kalian melakukan dollar cost averaging Make sure juga udah nonton video yang ini supaya paham ya Bagaimana metode dollar cost averaging Nah next kita bakal bahas dari time frame daily Kalau liat dari time frame daily Well after close candle yang disini membentuk semacam doji The next day-nya kita mendapati bergerakan impulsif cukup kuat Tapi hanya menjadi tail candle yang memberikan indikasi bahwa ada sellers yang masih mempertahankan area tersebut Dimana kita bisa tandain seperti ini ya kisaran level 31.000 atau 30.900 dollar Jadi itu masih berupa resistance saat ini mungkin bisa minor bisa juga supply zone bisa juga kita bilang itu istilahnya dengan protected high Macem-macem orang bilang ada bilang bearish order block juga ya Banyak intinya teman-teman Yang pasti ngeliat close candle hari ini dan kemarin Ini bisa memberikan indikasi bahwa bitcoin price at least for now Itu confirming bahwa area ini adalah area potential support yang bisa menahan pergerakan BTC Price BTC untuk drop lebih jauh setidaknya untuk jangka pendek atau menengah Jadi kalau misalkan kita ngelihat dia confirm disana ada possibility kita bisa lihat Bitcoin Maybe ngetest sampai event kisaran level 36.000 sampai 37.000 dollar Karena seperti yang kita ketahui last time kita ngelihat Bitcoin before saya pikir ini bisa drop lebih jauh Kita memang ngelihat di level ini tuh terdapat semacam support ya Dan supportnya itu diantara area 37.400 dollar So if we maybe come back ya atau rebound ya area yang possible banget untuk di retest ya sekitaran area ini Yaitu tepatnya sekitaran resistance di 37.000 dollar Dimana sebelumnya area tersebut adalah support Jadi wajar banget ketika support di break maka akan di flip menjadi resistance Dan kalau misalkan area itu betul maka well ini bisa kita consider juga sebagai proses corrective move nya Kalau kita lihat overall ini wave 1, wave 2, potentially wave 3 dan mungkin sekarang menuju wave 4 dulu Before kita lanjut menuju wave 5 Untuk perhitungan wave 5 sendiri kita baru bisa tahu setelah terbentuknya wave 4 Which means kita perlu melihat market Bitcoin nya ketahan dan reverse ya istilahnya Baru kita bisa menentukan menggunakan Fibonacci extension bantunya Nah untuk saat ini saya pikir sedikit antisipasi aja Untuk melakukan DCA Pertimbangan saya lebih kurang adalah seperti ini Kembali lagi saya ingatkan not a financial advice Jangan dipikir saya bilang kayak gini teman-teman langsung beli ya Tanpa tahu strategi saya seperti apa dan money management saya seperti apa Sedikit sharing sebelumnya saya sudah melakukan pembelian pertama Itu di kisaran range 40.000 lebih tepatnya sih 39.600 Itu entry pertama saya untuk Bitcoin dengan rasio Bukan rasio sih lebih tepatnya dengan total saldo yang saya belikan itu sekitar 10% dari persiapan saya untuk belanja di Bitcoin Jadi sebut saja misalnya ya teman-teman 100 juta misalkan Ya udah berarti 10 juta itu sudah beli duluan di kisaran range ini Nah kalau misalnya dilihat turun kayak gini Rencana mungkin saya disini antara alokasi 10 sampai 15% Tapi saat ini pertimbangan saya adalah di angka 15% Supaya saya bisa narik average price dari atas itu turun agak lebih dalam ya teman-teman Mungkin di kisaran 34.000 sampai 33.800an Nah itu sementara perhitungan saya disana Nah dengan kondisi sekarang Bitcoin sudah mencoba memasuki area 30.900 dollar Saya pikir quite good ya Dan highly likely atau very likely kita bisa melihat Bitcoin harusnya sumuliter mulai masuk ke fase rebound corrective nya dia Alright Nah next kita bakal bahas untuk short term time frame Jadi untuk yang daily dan weekly hopefully it's clear ya Bisa membantu teman-teman mau pertimbangan untuk melakukan DCA Atau ya terserah teman-teman sih bisa di swing trade juga Nah kalau misalnya buat teman-teman yang masih aktif short term trading Saya pribadi juga masih ada short untuk si Bitcoin dari harga 36.000 dollar Penempatan stop loss sementara itu berada di range ini ya Di kisaran 32.700 atau lebih tepatnya Ya pokoknya 32.700 itu area saya tempatin stop loss Cuma kalau Fibonnya di 32.640an something Itu berdasarkan Fibonacci retracement dari swing high nya dia ke swing low nya dia Ya kita dapat area Fibo 50% di kisaran range tersebut That's why that's why teman-teman Saya mempertimbangkan penempatan stop loss pun di atas area tersebut Karena selain itu juga kita melihat ya Pergerakan impulsif untuk sellers itu masuk setelah posisi yang terakhir di sini Jadi range tersebut saya pertimbangkan sebagai area yang penting untuk kita perhatikan Karena ya lebih kurangnya disitu mengandung banyak selling pressure ya Selling order Dan untuk saat ini kita juga bisa tambahkan lagi semacam trend line pada bagian bawahnya Plus di bagian tengahnya ini juga kita bisa mengunculkan sebuah trend line Dan sepertinya sih Bitcoin mungkin sedang bergerak di dalam sebuah rising wedge pattern Dimana kita baru aja break dari trend line yang kemarin banget kita baru bahas ya Jadi disini kita bisa lihat ada resistance, 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 resistance And then finally break disini So it's gonna be break out like this And then kita sideways sedikit sekaligus ngetest maybe ya terhadap trend line nya Yang di bagian sini Plus yang di bottom juga ya Trend line nya ngetest disitu And then kita mendapati pergerakan sempat impulsif sampai kisaran level 31.100 dollar Cuman sekarang kita lagi ngetest terhadap level protected high nya dia Atau supply zone nya Atau maybe resistance level termasuk dengan Fibonacci 38,2% Which means saya bisa katakan bahwa area ini adalah confluence of resistance Mengandung banyak resistance dan memiliki potensi untuk reject di area tersebut Jadi itu sementara kalau misalkan untuk saya pribadi ngelihat secara short term Selama kita belum ngelihat Bitcoin berhasil break dari 32.700 View saya masih bearish ya At least kalau untuk posisi trading saya akan lebih prefer mencari short opportunity Rather than finding long opportunity Memang sih break dari trend line sudah harusnya memberikan indikasi untuk long Cuma takutnya teman-teman kita masih bisa dapetin reaction nih dari area ini Yaitu tepatnya 32.600, 32.700 Kalau misalkan disini aja dia gagal breakout berarti ya Harusnya masih big possibility continuation untuk bearish berlanjut ya Tentu saja ini tidak menghilangkan perspektif saya pada time frame yang lebih besar Jadi memang saya disini ada dua strategi untuk saya pribadi trading short term Save view nya masih bearish Meanwhile untuk long term investment ya DCA ini sudah ideal untuk dilakukan Balik lagi pertimbangan itu berbeda dengan metode transaksi atau metode analisisnya Jadi antara yang investing sama yang trading itu pasti berbeda Cuma kalau misalkan investing ya saya pengadut DCA dengan kondisi pertimbangan berupa technical analysis ya Jadi kalau misalkan masih ada turun sekali lagi atau dua tiga kali lagi ya it's okay Karena memang kita sudah pernah melakukan analisis ya Bitcoin itu bisa turun sampai ngetes 21.900 dollar Itu harusnya saya update di rootmap, BTC rootmap Jadi boleh nonton disana juga Oke saya rasa itu aja teman-teman untuk update bitcoin nya I think it's quick, quick update aja ya untuk weekly nya Hopefully it can be very helpful Semoga kira teman-teman suka dengan konten yang saya sampaikan Saya deliver bisa dengan cukup baik Dan ya kalau ada salah kata mohon maaf ya everybody And I think that's it Happy holiday everyone Have a nice day God bless everyone Cheers and bye-bye Bye go Bye go Bye go